Anda kembali bersama kami di Aingus Pagi, bersama saya Beryaman Atina dan juga Rekan saya Aya Nufus Momirsa. Viral di media sosial, sejoli di bawah umur di wilayah Bantaeng, Sulawesi Selatan, melangsungkan pernikahan dini diduga karena alasan desakan keluarga. Pernikahan dini kembali terjadi di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kali ini melibatkan bocah laki-laki berinisial D berusia 12 tahun dan bocah perempuan berinisial SL berusia 16 tahun. Keduanya diketahui masih satu kampung di desa Kayu Loe, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Pernikahan dini tersebut kini ramai diperbincangkan dan viral di media sosial. Menurut keluarga, keduanya dinikahkan di umur muda karena masalah kehormatan dan keduanya diketahui suka sama suka. Kurang lebih 13 tahun. Kalau umurnya tiang perempuan berapa? Sudah menjalani 17. Kok masuk 17? Ya karena kita tegupkan berjari apa-apa dengan kedua belakian, makanya kita ambil tindakan lebih dulu. Tapi anak-anak memang suka sama suka. Dan di keluarga sudah meristui juga. Saat ini bocah laki-laki D sudah tidak sekolah, sedangkan bocah perempuan SL masih duduk di bangku kelas 3 sekolah menengah pertama. Dari Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!